We got it, we got it, we got it, it's Paul Nunez! It's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland! Digadang bakal meneruskan era keemasan sepak bola. Ya, Haaland memang layak mengemban ekspektasi tersebut. Setelah rekor demi rekor, sanggup dipecahkan bomber Norwegia ini. Dan terbaru dirinya mampu melakukan hal serupa dengan yang pernah ditoraikan oleh Messi 11 tahun yang lalu. Ketika 5 kali membobol gawang lawan dalam satu pertandingan Liga Champion. Namun, jika dilihat dari segi terciptanya gol-gol tersebut, ternyata proses yang dilakukan oleh Leo lebih menyita perhatian dibandingkan apa yang baru saja dilakukan oleh Haaland. Ya, sempat dikantongi Josco Guardiola saat bertandang ke markas RB Leipzig. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champion, Haaland yang kurang memberikan kontribusi saat itu, menebus kesalahannya saat balik menjamu mereka di Etihad Stadium. Tanpa belas kasihan, dirinya menggasak pasukan Red Bull dengan memborong 5 gol dari kemenangan 7-0 Manchester City. Ya, hanya dalam kurun waktu 57 menit. Bomber asal Norwegia ini mampu menorehkan Queen Trick, di mana tiga diantaranya tercipta pada babak pertama, sedangkan dua lainnya tersarang di babak kedua setelah hanya mencatatkan 8 shot on target dalam 63 menit permainan. Dan ya, berkat orehan fantastis itu, Haaland menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak lima gol dalam satu partai UCL. Setelah pertama kali dilakukan oleh Messi pada tahun 2012 silam. Namun, jika melihat bagaimana Haaland melakukan hal tersebut, lalu dibandingkan dengan proses yang dilakukan oleh Leo, tentu semua sepakat apa yang ditujukan La Pulga kala itu jauh lebih menghibur dibandingkan satu penalti serta empat tap-in yang diciptakan oleh Haaland kurang dari 60 menit itu. Ya, terlepas dari pelan Haaland yang merupakan seorang striker tunggal. Terlebih, dibalik ketenaran ketajamannya selama ini, ditunjang dengan body balance serta instingnya dalam mengambil posisi, namun jika berbicara soal body balance dan insting, tentu Messi yang telah mencetak hampir 800 gol juga terkenal akan hal tersebut, di mana lima golnya kegawang Bayern Leverkusen merangkum seluruh kelebihan Haaland yang semakin disempurnakan dengan ikut serta membangun serangan itu sendiri. Ya, melihat ketenangan lainnya, Leo dalam mengolah bola, Arsene Wenger, yang dulu melatih Arsenal dan dua tahun sebelumnya, juga dipermalukan oleh empat gol La Pulga. Memang menggarisbawahi kesadaran Messi jika menyentuh bola, lalu menyebut kapten Argentina itu layaknya karakter yang ada di PlayStation. Mereka Barcelona diperkuat pemain bagus, tetapi Messi membuat perbedaan karena dia dapat memenangkan laga ini kapanpun. Dia seperti pemain PlayStation, dia dapat meraih keuntungan pada setiap kesempatan. Ujar Wenger seperti dikutip dari Marka. Menanggapi pujian Wenger untuk anak kasuhnya, Guardiola tampaknya juga sependapat akan hal tersebut. Terlebih, dirinya masih tidak yakin berada di level mana Lionel Messi. Menggambarkan dirinya sebagai seorang dari PlayStation merupakan deskripsi luar biasa, tetapi saya tidak tahu level seperti apa dia. Satu-satunya pujian yang bisa saya ambil adalah, saya selalu memasukkannya ke dalam tim dan kami hanya berusaha memastikan dia mendapatkan bola. Setelah itu, tugas kami selesai. Ujar Guardiola. Ya, dibalik itu semua, Helen sejatinya punya kesempatan menambah golnya pada malam itu. Sayangnya, Guardiola menariknya pada menit ke-63. Saya sudah memberitahu Pep Guardiola ketika saya pergi. Saya ingin sekali mencetak hat-trick ganda. Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Saya sangat menyukai kompetisi ini. Saya menyukai Liga Champion. Ujar Helen, usai ditarik keluar. Di sisi lain, Guardiola juga mengaku bahwa Helen bisa saja mencetak lebih banyak gol, andai bermain selama 90 menit. Helen menyamai rekor Messi, tetapi dia melakukannya dalam 60 menit. Itu berbeda. Siapa yang tahu jika dia akan bermain 90 menit? Dia masih muda. Jadi, dia harus menggunakan insentif untuk mengalahkan rekor Messi di masa depan. Ya, jadi itulah cerita dibalik Helen yang mampu menyamai rekor fantastis Messi, namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!